Intro Bukan hal yang asing jika Rinjani dianggap serpihan surga yang ada di bumi. Tapi siapa sangka jika sebuah letusan super kolosal yang meluluh lantakan peradaban pernah terjadi di kawasan geopark Rinjani Lombok. Gunung Samalas atau juga yang dikenal sebagai Rinjani Tua meletus dahsyat sekitar tahun 1257. Sejak letusan Samalas bahkan ditemukan sampai di Kutub Utara. Hal ini memicu terjadi zaman es kecil pada beberapa periode setelahnya. Kisah letusan tersebut tercatat dalam naskah babat Lombok. Kini geopark Rinjani Lombok menjelna laksana rumah dari beragam kehidupan yang dinamis. Celepuk Rinjani, Presian, hingga rumah adat belek adalah bukti bahwa denyut Rinjani akan terus bergulir selamanya. Nih dia nih, kita udah dapet satu. Ternyata memang sulit sekali karena dia kecil banget ya, cuma 10 cm. Sepertinya sangat sulit, tapi akhirnya kita temukan juga gitu. Keren, pas buat keren, karena kita ngeliat dulu. Iya ngeliat tuh. Sekarang kita mau lanjut, karena masih 2 jam lagi, mungkin kita sampai jam 5 atau jam 6. Semoga bisa ke Kajir Sunset. Wah ini sebuah reward yang luar biasa ya, setelah pendakian yang aduh hai. Kita harus merayakan dengan syabu-syabu, dengan syukacita. Sebenarnya pendakiannya sama-sama aja, tracknya juga sama-sama aja. Cuma kayak lebih seru, karena pas sampai atasnya tuh juga makanannya proper banget semuanya. Siapan? Sambit? Jam berapa sekarang? Jam 2.27. Kelat. Oke, silahkan dipimpin Mas Jideng doanya. Iya Mas Jideng. Baik, sebelum kita berangkat, semoga kita diberi kemudahan, kelancaran, kekuatan, yang terutama fisik kita, semoga kita diberikan kesehatan ya. Sudah, mulai. Tidur, tidur. Rahat, rahat. Kawasan TNGR ini 280 km persegi, atau 10%-nya dari kawasan Geopak Rinjani. Ada persis di tengah-tengah kawasan Geopak. Dan Gunung Rinjani ini adalah sumber kehidupan masyarakat Lombok. Karena kalau kita lihat, Danau Segara Anak ini adalah sumber mata air seluruh Pulau Lombok. Jadi kalau boleh dibilang, pusat kosmosnya Pulau Lombok adalah Gunung Rinjani ini. Sehingga orang melihat, khususnya masyarakat di kawasan lingkar Rinjani, itu Gunung ini adalah Gunung yang sakral. Iya, dan sekarang kita di Pelawangan Sembalu dengan cuaca yang sangat cerah. Jadi apa yang mau Wendy pertanyakan mengenai kemegahan Gunung Rinjani ini? Ini kalau misalkan kita bisa lihat, kan di situ sudah puncak Rinjani-nya ya? Betul. Terus ini berarti Samalanya ya? Samalas. Samalas? Samalas, betul. Samalas. Ceritain dong itu background dari Samalas ini. Ini yang gue tahu aja ya, Wen, nanti kita bisa ngobrol lagi sama geolognya namanya Mbak Melly. Jadi yang gue baca-baca adalah tahun 1257 itu terjadi erupsi yang luar biasa dari Gunung Samalas. Nah, jadi itu seluruhnya adalah gunung, Wen. Tapi puncaknya berbeda. Kalau di seluruh itu puncak Rinjani, ada di sekitar sini mungkin dulu puncak Samalas. Nah, baru ada Gunung Api Sembalun yang usianya sekitar 450 ribu tahun. Nah, itu belum ada komplek Gunung Api Rinjani. Nah, setelah yang kawasan Gunung Api Sembalunnya mati, baru muncul Gunung Api Rinjani. Jadi satu komplek. Ahli-ahli geologi dulu belum ada yang menyebut istilah Samalas. Nah, menyebutnya hanya komplek Gunung Api Rinjani dengan kerucut Rinjani. Kemudian ada Gunung Rinjani Tua dulu disebutnya. Nah, tapi setelah si Frung Levin meneliti ke sini, baru diketahui istilah Samalas itu dari Babat Lombok. Dan bahkan menurut penelitian yang gue baca-baca dari jurnal, itu Gunung Samalas itu letusannya lebih dahsyat daripada yang terjadi di Tambora. Istilah Samalas yang sebenarnya adalah Gunung Api Tua Rinjani. Pernah meletus dahsyat di abad 13, diperkirakan tahun 1257. Dan itu juga diperkirakan sebagai letusan paling dahsyat di jaman modern. Lebih dahsyat, sedikit lebih tinggi, lebih hebat dari letusannya Tambora. Nah, hanya saja tidak banyak yang tahu tentang Samalas, karena memang di abad itu, abad 13, dunia tulis-menulis, kita kan belum berkembang dengan baik. Kemudian Belanda juga belum masuk ke sini, jadi belum ada yang mewartakan tentang kejadian itu, tidak seperti Tambora yang kisahnya langsung tersebar di seluruh dunia. Makanya kemarin itu sempat kayak nanya, ada gambarannya nggak sih pas jaman dulu? Cuma kan sayangnya itu pas tahun berapa? 1257 belum ada apa-apa kan? Jadi kayak nggak ada ilustrasinya, nggak ada gambar. Jadi yaudah bisa ngebayangin sendiri doang gitu. Seandainya kalau misalnya dari dulu udah ada kamera atau orang bisa ngegambar atau gimana, kayaknya pasti bakal bagus banget sih. Ketika itu erupsi, tahun 1257, dia akhirnya membuka sebuah kalirah besar bernama Danau Sagara Anak. Sebenarnya kita masih bisa melihat bukti-bukti dari dapur magmanya, itu ada di Gunung Barujari di sebelah sana. Dan sampai saat ini Gunung Barujari itu masih aktif. Itu munculnya Gunung Api Baru di tengah-tengah Danau. Jadi setelah jadi kaldera, cekungan, lama-kelamaan terisi air, kemudian tumbuh Gunung Baru Anaknya Samalas, yang disebut sebagai Gunung Barujari. Dan dampaknya itu sampai kutub-kutub utara, bahkan. Dan menjadikan kepunaan masal dan segala macam masih pokoknya dahsyat banget. Untuk saat ini potensinya belum menakutkan seperti abad 13 ya, tapi di kemudian hari bisa terjadi hal yang sama. Jadi saat ini kan dia masih tumbuh, masih dalam tahap pertumbuhan. Nah, yang perlu kita waspadai ke depan ketika si Gunung Api Barujari ini sudah lebih tinggi dari dinding-dinding sekitarnya. Dinding-dinding yang mengelilingi Danau Kaldera Sedara Anak itu. Nah, itu baru kita sudah harus waspada. Kita diceritain lebih mendalam mengenai sejarahnya dan lain-lainnya itu langsung kayak emis aja gitu. Apalagi pas tau, ternyata sebelumnya itu ada gunung setinggi, apa, tingginya itu 4200 mdpl. Terus aku yang kayak, wow, keren banget. Dan bener-bener bisa nyaksiin langsung tempatnya dimana gitu-gitu. Seru sih, seru banget. Nah, gue membuktikan bahwa sepertinya memang letusan Samales itu benar-benar pernah terjadi gitu ya. Dari puncak yang tadinya 4200 m, akhirnya hanya tersisa 3726 yaitu puncak Rinjani. Dan lalu dari efek letusan itu yang akhirnya membuat sebuah kaldera besar bernama Sagara Anak. Sebuah keindahan panorama alam yang luar biasa sih, yang cuma ada di Gunung Rinjani. Sini Mas Dud, makan dulu. Cuma ya, sekali ini aku gak ikut summit, karena memang udah pernah summit sebelumnya. Jadi kayak aku mikirnya, kayaknya sudah trauma dengan letter E, jadi kayak gak mau naik lagi. Saya cintai ya dari pekerjaan ini, itu adalah saat saya bisa melihat sebuah harmonisasi antara hubungan alam dengan manusianya. Kita lagi? Charles Darwin itu pernah bilang bahwa yang mampu bertahan di dunia ini bukan orang yang paling kuat. Atau juga bukan orang yang paling pintar. Tapi orang yang mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, saya mau melihat ini dari perspektif potensi geowisata yang berkelanjutan. Bagaimana kemudian Balai Taman Nasional sebagai pengelola itu membatasi orang masuk ke Gunung Rinjani. Jadi setiap hari, itu maksimal yang bisa naik ke sini, itu dibatasi oleh kuota 700 orang. Itu adalah salah satu bentuk perhatian, bentuk concern. Kita semua stakeholder yang ada di sini untuk menjaga gunung ini agar tetap lestari. Poltet Park Lombok juga melakukan kegiatan clean up Rinjani, di mana itu juga dirangkaikan dengan hari-hari wisata dunia. Kita bersama dengan masyarakat juga melakukan kegiatan aksi-aksi bersih di kawasan geopark Rinjani. Karena geopark itu bukan tentang pariwisata. Geopark itu bukan hanya tentang pendidikan atau konservasi. Tapi bagaimana menghubungkan semua aspek-aspek yang ada itu agar bisa sejalan seiring dan bisa menuju sebuah pembangunan yang berkelanjutan. 2022, kita juga aktif kembali melakukan bimbingan teknis. Dari sisi lain, bukan hanya hospitality, tapi kami mencoba bagaimana agar pelaku usaha yang ada di kawasan Rinjani itu dapat melakukan aktivitas usahanya secara berkelanjutan dengan menerapkan konsep-konsep pariwisata berkelanjutan. Itu kan di depan. Dari ketinggian 3726 mdpl, tim Indonesia kini sukses berhasil. Samet Rinjani! Samet Rinjani! Sebarluaskan adalah mungkin banyak orang yang berpikir bahwa latusan gunung api itu suatu bahaya, suatu bencana, musibah yang meluluhlantahkan kehidupan, peradaban. Tapi sesungguhnya latusan gunung api itu adalah cara alaminya bumi untuk menyiapkan sumber kehidupan yang lebih baik untuk makhluk di atasnya. Tidak hanya manusia, tapi flora fauna juga. Karena setelah letusan gunung api itu, tanah akan semakin kaya, kemudian tumbuh-tumbuhan hewan bisa hidup di atasnya, manusia juga mendapatkan sumber kehidupan yang luar biasa dari hasil letusan gunung api itu. Nah, tinggal manusia ini sebagai kalifah terakhir yang ada di bumi harus bisa mengetahui karakteristik dari kawasan yang ditinggali untuk kesiap-siagaan kalau terjadi bahaya letusan gunung api. Kita seharusnya bersyukur bisa hidup di era saat ini karena kita tidak mengalami kejadian-kejadian yang merikan di masa lampau di mana letusan itu terjadi sangat dahsyat. Dan dari retusan itu ternyata menimbulkan banyak manfaat bagi kita di generasi sekarang. Keindahan Rinjani yang begitu tersohor sampai ke ujung dunia membuat kita masyarakat Indonesia khususnya harus merasa bangga memiliki keindahan ini. Presian merupakan kesenian khas Lombok yang bermula sebagai sebuah simbol kegembiraan atau luapan emosi para prajurit Lombok setelah berhasil mengalahkan lawan di medan tempur. Setelah samalas meletus hebat di penghujung abad 13, tujuh pasang keluarga menjadi penghuni inti di desa Belek. Hal itu terbukti dari jumlah rumah adat Belek yang ada sampai hari ini. Masalah perisian ini kan bukan hanya ada di Sembalon ya. Tetapi di mana-mana hampir di seluruh pulau Lombok itu ada budaya perisian. Nah itu adalah ajang menunjukkan kejantanan atau keberanian seorang lelaki. Halo selamat pagi Wendy dan teman-teman semua. Ini kaki gue masih kencang banget nih habis turun Rinjani. Lembes banget ya? Lembes banget. Tapi tidak merendahkan semangat kami untuk terus eksplor. Dan hari ini kita udah sampai di Cultural Diversity dari Geopark Rinjani Lombok. Nah disini banyak rumah adat nih Wen. Nanti kita akan ketemu sama Pak Martawi. Beliau adalah pemangku adat disini yang bakal jelasin ke kita tentang apa sih sebenarnya rumah adat ini dan apa namanya keterkaitannya dengan geopark itu sendiri. Jadi kita langsung aja kali Wen. Oke. Ayo, nanti Bapak ini. Halo Pak Martawi. Apa kabar? Saya Ode. Apa kabar Pak? Iya, Pak Martawi. Jadi kami penasaran banget nih pengen tahu tentang rumah adat yang ada ini. Iya, kebetulan. Di sini ya? Nanti kita bisa jumpa. Sip, boleh Pak kita sampai jalan aja. Oke, boleh sebenarnya lihat kali ya. Sebenarnya cerita tentang Sembalun itu sudah tercatat di dalam piagam Sembalun namanya. Cuma piagam itu sekarang ini sudah tidak ada lagi ditemukan tak di mana. Nah, di dalam piagam Sembalun itu sendiri menjelaskan bahwa ternyata di Sembalun ini sudah ada hunian sebelum Samalas Mertus. Jadi sehingga disimpulkan bahwa Sembalun itu sebetulnya ada dua periode. Ada Sembalun 1, Sembalun 2. Nah, Sembalun 1 itu berakhir ketika Samalas Mertus. Di mana Samalas Mertus itu berdasarkan hasil penelitian tim ahli geologi ditemukan bahwa Samalas Mertus pada tahun 1257. Itu akhir dari Sembalun 1. Nah, ketika Samalas Mertus, seluruh penghuni kawasan Sembalun ini, eksodus menyelamatkan diri. Semua meninggalkan Sembalun. Nah, setelah mereka mengungsi di tempat yang jauh dari sini, dalam waktu yang cukup lama, ada inisiatif dari beberapa orang di antara mereka itu untuk kembali lagi ke sini. Tapi kebanyakan tidak ada yang berani. Hanya tujuh kepala keluarga yang mau kembali ke sini, yang berani kembali ke sini. Kira-kira kenapa cuma boleh tujuh rumah, Pak? Nah, jadi dia punya sejarah. Tujuh kepala keluarga itu kan tentunya dia beranak-pinak di sini. Kepingin dia bikin bangunan lagi, rumah lagi di sini. Tetapi, setiap ada upaya untuk melakukan pembuatan rumah baru di sini, untuk persiapan anak-anaknya yang baru itu, ternyata selalu terjadi musibah. Apakah itu sakit sekeluarga, sakit semua, atau ada yang meninggal secara mendadak, dan itu berulang-ulang. Akhirnya, Pak, mereka berkesimpunan, ternyata lokasi ini tidak boleh dibangun, bangunan tempat tinggal lebih dari tujuh. Menambah ilmu baru, jadi kayak baru tahu, kayak kalau misalnya lebih dari tujuh itu, katanya bakal ada musibah kan. Itu menarik sih. Terus cuma ada tujuh keluarga yang tinggal di sana. Boleh kita masuk ke dalam, Pak? Boleh. Buat lihat-lihat. Nah, jadi di dalam itu ada tembiri dari dua milik. Dua milik. Ada namanya Balai Dalam, Ada di sebelah sana itu fungsinya untuk menaruh logistik makanan. Semua persiapan makanan untuk menang bulan itu disimpannya di situ, mulai dari kelapa, ikan, segala macam itu. Nah, di pojok sana itu, di dalam itu tempat tidur gadis. Oke. Jadi kalau ada anak gadis kita, ada tempat tidurnya di situ. Nanti kalau dia mau ngomong soal pacarnya, pacarnya diguang, Ya, di dalam. Di dalam sini. Oke. Itu namanya bejuru. Bejuru. Oke. Sedangkan di sini, di tempat ini ada tiga tempat tidur sebetulnya. Di sebelah sini ada namanya tinduan lau api. Tinduan itu tempat tidur, tempat tidur lau api. Dan di sini tempat tidur dayan api atau tinduan dayan api. Nah, di atas itu ada di situ tempat tidur gitun, tinduan atas namanya. Oke. Nah, tinduan atas itu fungsinya untuk tempat tidur tamu. Betapa luar biasanya filosofinya dulu. Betul, betul, betul. Tamu disuruh tidur di tempat yang lebih tinggi. Iya. Cuma, tuan rumah ada di bawah. Di bawah, ya. Saking dimuliakannya tamu. Namanya, siapa itu? Tamu yang juga memuliakan tuan rumah. Apa filosofinya di situ? Nah, ketika dia masuk, udah merunduk. Oh, iya. Nah, tangga udah merunduk. Gitu kan, makanya. Pendek, ya. Sama kayak, apa filosofi-filosofi seperti kayak ada tujuh anak tangga, terus kayak pas masuk harus kayak agak nunduk, gitu. Itu menarik banget sih. Dan kayaknya di Indonesia tuh banyak banget deh hal-hal kayak gitu. Jadi, kayaknya harus ekspor lebih deh, biar lebih tahu tentang Indonesia. Next, kita Indonesia Kini, edisi UNESCO Global Geopark, akan melanjut untuk mengeksplore UNESCO Global Geopark Ijen. Jadi, teman-teman, tungguin terus perjalanan kita, karena kita akan terus membagikan hal-hal yang menurut kita kalian juga belum tahu. Karena kita pun masih terus belajar. Sub indo by broth3rmax